Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pertemuan keempat Matah kuliah gitaran kapal Kali ini kita akan membahas mengenai Bilangan kompleks Bilangan terdiri dari bilangan real Dan bilangan kompleks Bilangan real tidak dapat menyelesaikan persamaan X kuadrat plus 1 sama dengan 0 Karena disini akan menghasilkan X sama dengan akar min 1 Di dalam akar minus Itu disebut dengan imajiner Jadi nama lain dari akar min 1 Kita bisa notasikan sebagai imajiner Seperti ini Notasinya I Untuk itu diperlukan adanya bilangan baru Yaitu bilangan kompleks Atau bilangan imajiner Bilangan kompleks Ada bilangan yang berbentuk A plus IB Jadi kalau ada yang Punya bentuk seperti ini Disini gak ada I-nya Tapi yang belakang ada I-nya Maka itu ada bilangan kompleks Nah jika fungsi Z sama dengan X plus IY menyatakan sembarangan bilangan kompleks Maka X dinyatakan bilangan real X-nya ya Nah X ini bilangan real Dan I-nya itu adalah imajiner Kenapa? Karena dia gandeng sama I Jadi nilai Y-nya itulah yang imajiner Bilangan real dari bilangan kompleks Z Dinamakan R-E-Z Atau real dari Z Kemudian kebalikannya juga Kalau imajiner Maka dinamakan im-Z Atau imajiner dari bilangan real Eh bilangan kompleks Z Operasi aljabar pada bilangan kompleks Sama sebenarnya Seperti aljabar biasa Cuman bedanya Kalau sudah seperti ini Ini kan karena penjumlahan bisa dijumlahkan semua ya Kurungnya hilang Operasinya adalah Yang real dengan real Imajiner dengan imajiner Jadi disini A sama C Kemudian IB sama ID Kita gini ya Seperti ini Kemudian untuk yang pengurangan Seperti itu juga Ini bisa kita keluarkan kurungnya Jadi kita masukkan minusnya Jadi minus C Sama minus ID Nah ini baru kita kelompokkan yang real sama real Yang imajiner sama imajiner Untuk yang perkalian Sama juga Seperti operasi perkalian biasa Jadi A dikali C Kemudian A dikali ID IB dikali C IB dikali ID Sama seperti itu Cuman yang ditekankan disini adalah IB dikali ID Jadi I Dikali I Dikali B Dikali D Atau I dikali I I Kuadrat Dikali B Kali D Nah tadi sudah dijelaskan Bahwasannya imajiner itu Sebenarnya akar minus 1 Jadi kalau I kuadrat Berarti Akarnya hilang Ya Kita balik lagi Gini Akarnya hilang Karena dikuadratkan menjadi Imajinir kuadrat Sama dengan minus 1 Jadi ini sudah sepaket Imajinir kuadrat Min 1 Dikali B D Atau minus B D Sehingga kalau dikelompokkan yang real AC sama minus B D disini Yang imajiner sama imajiner AID IBC Imajinir kita keluarkan Menjadi IAD Yang ini Kemudian IBC Menjadi yang ini Sama ya Kemudian untuk yang pembagian Pembagian kita kali dengan Lawannya Kalau ini plus Kita kali dengan minus Gitu Karena ini Per ini kan 1 Tidak mengubah nilai Gitu Nah untuk yang atas Operasi perkalian Sama seperti tadi ya Jadi AC Ya sama seperti tadi AC BD Plus IBC Min AD Karena ini Perkali biasa ya A kali C Kemudian Min AID Min Apa Eh plus ya Plus IBC Kemudian Ini Minus Minus IB ID Nah minus AC Sama Ini kan jadi Negatif ya Tadi ya Negatif kali negatif Jadi positif Jadi AC Ganti-ganti sama BD Disini yang real Kemudian yang Imaginer Ini yang Imaginer kan ini AID Sama IBC Cuman yang positif Punya BC Jadi I Kali BC Ketemu positif Karena ini negatif Ini negatifnya disini Imaginer kali Min AD Jadi min AD Nah bawahnya gimana Ini kan Kalau kita kali Sekawan ya Ya Jadi seperti A kuadrat Plus B Kuadrat Eh sorry A plus B Dikali A Min B Itu kan Sebenarnya A kuadrat Min B Kuadrat Kenapa A kali AA kuadrat Min AB Plus AB Kan habis B kali Min B Min B Kuadrat Gini Nah ini juga sama Berarti C nya kita kuadratkan Min ID nya kita kuadratkan Min Apa Min ID ID nya kita kuadratkan Gini Jadi I nya dikuadratkan D nya dikuadratkan I kuadrat menjadi minus Ya minus D kuadrat Mereka ini juga negatif Ya Jadi minus Minus D kuadrat Jadi positif C kuadrat plus D kuadrat Ingat karena ini Apa Penyebut ya Penyebut Masuk ke suku yang Pertama sebelah kiri Masuk juga ke suku yang kedua Sebelah kanan Jadi kalau dipecah Yang real dengan real Imaginar dengan Imaginar Seperti itu Contohnya Kalau kita ada Punya dua Bilangan kompleks Seperti ini Z1 dan Z2 Maka operasi aljabarnya Gimana Ya ini langsung aja Berarti Dua plus I tiga Ditambah Lima Min I Sambil dengan Dua ditambah Lima Tujuh Tiga dikurang Satu Dua ya Plus I dua Untuk pengurangannya Langsung juga Dua Plus Imaginar Tiga Berarti Minus Lima Digurang Dikurang Nah minusnya kita masukkan dulu Dua Plus Imaginar Tiga Min Lima Plus I Sambil dengan Dua Digurang Lima Min Tiga Terus Tiga Ditambah Satu Empat Ya Plus Imaginar Empat Lanjut Kalau untuk perkalian Gimana Berarti Disini Dua Plus Imaginar Tiga Dikali Lima Minus Imaginar Satu Dua Dikali Lima Sepuluh Kemudian Dua Dikali Min I Jadi Min I Dua Kemudian Ini Positif Jadi Berapa Lima I Lima Kemudian Ini Ingat Plus Min Minus Kemudian Imaginar Kali Imaginar Jadi Negatif Jadi Di Positif Tiga Di Sini Aslinya Min I Kuadrat Kali Tiga Minus I Kuadrat Minus Lagi Tiga Jadi Positif 10 Tambah Tiga Sementeran Tiga Belas 15 dikurang 2 13 Positif I 13 Nah untuk pembagiannya gimana? Pembagiannya 2 Plus Imaginar 3 5 Min I Berarti kita kali sekawannya 5 Plus I Dikali 5 Plus I Sama dengan Nah ini Kita selesaikan dulu yang bawah karena gampang A kuadrat plus B Kuadrat Berarti 5 Kali 5 25 Plus 1 26 Nah sekarang yang atas 2 Kali 5 10 2 Kali I Berarti Plus I 2 Kemudian ini Ini 5 Kali 3 Berarti plus I 15 Kemudian Ya Min Min Apa I 3 Dikali I Berarti I kali I Tadi Min 1 Min 1 Min 1 Kali 3 Min 3 Tambah Dengan 10 Dikurang 3 7 Kemudian 15 Tambah Ini 2 17 Plus I 17 Per 26 Jadi Jadi Kalau kita Pisahkan Yang real 7 Per 26 Ditambah Imaginer 17 Per 26 Yang ini adalah realnya Ini adalah imaginary Seperti itu Pembahasan kedua Bilangan kompleks dalam koordinat cartesius Jadi Kalau tadi sudah Seperti ini Ada bilangan kompleks Kita bisa notasikan Sebagai Secara geometri dalam koordinat cartesius Yaitu Z Sebandingan X Y Pemberian nama pada sumbu X Diganti menjadi sumbu real Kembalikannya Yang Y Juga menjadi sumbu Imaginer Jadi gini ya Kalau ada disini Biasanya kita X Disini Y Ini kita ganti dengan Real Kemudian ini kita ganti dengan Imaginer Gitu Nah Jika koordinat X Y dihubungkan ke titik asal Maka terbentuklah Vektor Ya Kalau kita disini ada X Kemudian disini ada Y Kita hubungkan Gini Nah terbentuklah ke Vektor disini Gitu R ya Biasanya R kuadrat Sebandingan X kuadrat Plus Y kuadrat Sehingga Bilangan kompleks X Koma Y Kita bisa Ubah menjadi koordinat Ini koordinat X Ini koordinat Y nya Tapi ingat Y nya itu koordinatnya Real Imaginer Yang X Itu real Dapat dipandang Sebagai vektor Z Nah ini vektor Modulus Atau nilai mutlak Dari bilangan kompleks Ini Adalah gini Jadi Z Z ini Atau R nya Atau jari-jari nya Kita dapat dari sini X plus IY Ini sumbu X nya Real Ini sumbu Y nya Imaginer Kita bisa Di ini X kuadrat Tambah Y kuadrat Nah kalau ini Merupakan Jarak Seperti ini Ini ada Z1 Ini ada Z2 Maka ini Ada X1 Ini ada Y1 Kemudian disini ada X2 Ini Y2 Nah ini kita dapatkan Dari mana Berarti kita harus tahu Jaraknya ini dulu Kemudian jaraknya ini dulu Baru dah jadi disini Z nya Atau modulus nya Atau R nya Itu jari-jari nya Caranya gimana Yaudah berarti X2 dikurang X1 Jaraknya dari sini ke sini Berapa Kemudian jarak dari sini ke sini Berapa Kita kurangin Y2 dikurang Y1 Kemudian ini kita kuadratkan Maka akan menghasilkan Ini kuadrat Ya Z kuadrat Kalau kita mau mengetahui ini Tinggal di akarin saja Seperti ini ya Jadi Ini kalau di jumlah Kesini-kesini Maka faktornya kesini Sama seperti ini Kalau di jumlah berarti Masih ambil Jadi gini Nah ini faktornya gini Ini kalau di jumlah Z1 Ditambah Z2 Ini juga sama sebenarnya Di jumlah Z1 Di jumlah Dengan minus Z2 Atau dikurang ya Sama saja Karena Z2 Arahnya ke sini Z2 ke sini Eh min Z2 ke sini Z2 ke sini Jadi kalau ada faktor yang ke sini Dan ke sini Maka arahnya akan membentuk ke sini Begitu Kemudian pembahasan ketiga Bilangan kompleks dalam koordinat kutub atau polar Begitu Jadi tadi kalau kita punya bilangan kompleks Seperti ini X-nya kita bisa ubah dalam koordinat cartesius Seperti ini Tapi bisa juga kita ubah menjadi Koordinat kutub atau polar Apa sih Ya apa Variable-nya R dan theta R itu adalah jari-jarinya Theta itu adalah sudut yang terbentuk Seperti ini Jadi tadi sudah kita sepakati X-nya kita ganti dengan real Yang Y-nya kita ganti dengan imaginary Jadi kalau ada koordinat X,Y X-nya itu yang real-nya di sini Imaginarnya itu nilai yang Y Maka kita bisa ubah menjadi R dengan theta R itu apa Ini modulusnya Thetanya itu adalah ini Terus hubungannya gimana Ya udah Berarti R X ini Ini X, ini Y X atau bilangan real Itu didapatkan dari Kan samping permiring ya Berarti X per R Itu sebenarnya Samping permiring kan Cos Cos theta Berarti X Semen dengan R Cos theta Sedangkan depan permiring Atau Y per R Itu semen dengan Sin theta Sehingga untuk Y Semen dengan R Sin theta Seperti itu Jadi kalau kita mau cari koordinat X Ya ini jari-jari Dikali cos theta Kalau koordinat Y Berarti R dikali sin theta Theta adalah sudut Antara sumber X positif Sumber X positif sini ya Karena ada sumber X negatif Yang sebelah kiri Ini kita ada positif Dengan O, Z O ke Z sini Ini gini Nah ini sudut yang terbentuk Dimulai dari sini Berapa theta-nya Gitu Sehingga R atau jari-jari ini ya Atau modulusnya Kita dapatkan dari Sama X kuadrat ini Kita kuadratkan Kemudian Y kita kuadratkan Atau nilai realnya Kita kuadratkan Nilai imaginary Kita kuadratkan Kemudian kita jumlakan Diakarkan Jadi bilangan kompleks Yang dinyatakan Dalam bentuk koordinat kutub Atau polar Yaitu gini R theta Dimana tadi Sebenarnya kan R cos theta Ditambah R I sin theta Karena ini menyatakan Yang X-nya Sepaket Ini X-nya Ini sepaket Jadi Y-nya Koordinatnya Koordinat X,Y Nah sekawannya Kebalikan ya Yaudah Kalau misalkan ini Thetanya positif Jadinya positif Walaupun di sini Thetanya negatif Maka dia menjadi Negatif Gitu Nah Bilangan seperti itu Euler ya Yang namun karena Euler Maka namanya E Atau kalau di Excel Kalian bisa EXP Atau eksponen Karena nilai ini Ada nilainya Sama kayak P ya Ini ada nilainya Gitu Nah bentuk tadi Cos theta I sin theta Itu dapat ditulis dalam Euler Seperti ini R cos theta I sin theta I sin theta Jadi ini Euler Pangkat I Theta Seperti itu Kalau dia positif Maka dia positif Kalau dia negatif Maka jadi negatif Jadi tergantung Plus minus Nah jadi Z R cos theta Min i sin theta Yaudah ini Satu paket Kita bisa ubah Menjadi ini E Pangkat Minus i theta Karena disini minus Gitu Contoh Langsung aja Kalau kita punya Bilangan kompleks Z sama dengan Satu plus i Nyatakan Nyatakan dalam bentuk Cartesius Polar Sama eksponen Atau Euler R tadi Nah Satu Bentuk Z I 1 plus i Dalam koordinat Cartesius Menjadi ini 1,1 Karena ini Sumbu X Ini sumbu Y 1,1 Sehingga Nilai R R nya Ya Ini X nya 1 Y nya 1 Gini Nah R nya yang terbentuk Sini Eh sorry Berarti X kuadrat 1 kuadrat Ditambah 1 kuadrat Ditambah 1 kuadrat Atau 1 tambah 1 2 Berarti Ini adalah Akar 2 R nya Sedangkan Tetanya Gimana Tetanya Cara nyarinya Berarti kan Depan Per Samping Atau Tangan Tangan X Per Y Y Per X Depan Per Samping Tangan Y Per X Terus Semen Dengan Teta Berarti Teta Semen Dengan Tangan Inverse Dari Y Per X Atau Dalam hal ini 1 Per 1 Berarti 45 derajat Atau 1 per 4 P Gitu Karena Ini kan 1 P Kan Sini 180 Ini Kita Bagi 4 1 2 3 4 1 per 4 P Gitu Nah Sekarang Berarti Sudah Ketemu R nya Segini Terus Tetanya Segini Kita Ubah Dalam Notasi Koordinat Kutub Atau Polar Jadi Gimana Ini R Kali Ini R Cos Theta Kan Aslinya Kan Gini R Cos Theta Plus R Sin Theta Ingat Karena Cos Theta Itu Adalah Ini Kemudian Sin Itu Adalah Yang Ke Atas Imajiner Jadi Jangan Lupa Disini Ada Bilangan Notasi Imajinernya Berarti R Atau R Kita Keluarkan R Cos Theta Berapa 0,25 P Ditambah Imajiner Sin 0,25 P Ingat Ini Tadi Sepaket Bisa Kita Ubah Dalam Bentuk Ini Notasi Exponent Atau Allure Seperti Ini Lebih Ringkas Ya Karena Ini Positif Jadi Dia Positif Jadi Kan Gini R E I Pangkat Theta R Tadi Sudah Ketemu Akar 2 Exponent Karena Ini Positif Berarti Dia Tetap Di Positif I Kali Thetanya Berapa 45 Derajat Atau 0,25 B Ini Yang Dalam Bentuk Exponent Atau Euler Ini Dalam Bentuk Koordinat Kutub Atau Polar Ini Cartesian Seperti Itu Ada Alat Silahkan Dikerjakan Agar Untuk Mengetahui Sejauh Mana Pemahaman Kalian Terhadap Materi Ini Oke Cukup Sekian Sampai Disini Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima